Anak wakil rektor Universitas Momadia Jakarta, DAP yang menjadi terdakwa kasus pencabulan gadis tiba umur, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. Selain itu, Jaksa juga menuntut terdakwa dengan denda sebesar 60 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sidang tuntutan yang digelar pengadilan negeri kota Depok, Senin Siang, berlangsung tertutup di ruang sidang anak. Sidang berlangsung tertutup karena terdakwa masih di bawah umur. Saat mendengarkan tuntutan yang dibacakan Jaksa, Penuntut Umum Sri Gustina Terdakwa terlihat tenang dan sesekali menundukan kepala. Selain dituntut hukuman penjara 5 tahun, Terdakwa juga dituntut membayar denda 60 juta rupiah. Jika tidak mampu membayar denda, maka diganti hukuman kurungan selama 3 bulan. Sidang yang melibatkan putra wakil rektor UMJ ini beberapa kali sempat diwarnai kericuhan. Bahkan dalam sidang ketiga, sejumlah wartawan sempat menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan keluarga terdakwa.